Ini namanya motifnya, Mama bilang motif apa isi orangnya, Bati? Puda bela. Puda dari bela. Isabela. Isabela. Kalau yang lainnya, biasanya apa dia, Mama? Ruit. Mama dulu belajar bikin tenang dari mana? Ikut-ikutnya, Mama Tua. Mama Tua yang ajari dulu. Mama Tua yang ajari. Kalau Bata, Mama Tua dari mana, Kak? Saya jalan-jalan ke Flores pertama kali tahun 2008 bersama beberapa guru besar dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kampung yang dikunjungi waktu itu antara lain Kampung Pina. Di kampung ini kami tertarik pada kain-kain yang dijajakan di pekarangan dan di teras rumah-rumah tradisional. Nah, di sana kami ditawarkan beberapa lain kain dengan harga yang bervariasi dari 500 sampai jutaan rupiah. Salah satu kain ditawarkan dengan harga 3.500.000. Waktu itu guru kami, Bu Wahyu Andayani, sangat tertarik. Kemudian terjadi tawar-menawar dan akhirnya deal di harga 1.500.000. Pulang dari Bena, kemudian kami berkunjung ke kampung-kampung tradisional yang lain dari proses penjelajahan tentang kain ini. Kami menjadi tahu bagaimana sebuah kain tradisional itu diproses sangat lama dan membutuhkan keahlian khusus. Sehelai kain itu bisa dibuat oleh tiga generasi. Jadi neneknya yang menyiapkan benang, memintal benang, ibunya yang mewarnai, dan cucunya yang menemun. Jadi bisa tiga generasi seperti itu. Nah, di flores ini memang ada beberapa jenis kain ya. Sependek pengetahuan saya setidaknya ada tiga. Yang pertama adalah paling tenun tradisional, di mana benangnya, pewarnanya, dan menenunnya itu dilakukan secara tradisional. Itu diwarnainya alami ya? Ya, ini. Pewarnainya alami. Kalau alami itu di salah dua. Alami. Yang kedua adalah jenis yang memadu antara pabrik dan tradisional. Benang dan pewarnanya, bikinan pabrik, ditenunnya secara tradisional. Dan yang ketiga itu adalah yang semuanya bikinan pabrik, baik benangnya, pewarnanya, maupun menenunnya menggunakan mesin. Yang ketiga jenis ini berpengaruh tentu saja pada harga. Mendengar hal ini, buah Yuandaian ini tercenung. Beliau menitikan air mata karena merasa menyesal menghargai tenun yang begitu cantik dan begitu indah itu dengan harga Rp 1.500.000. Akhirnya beliau mengajak kami kembali ke Bena untuk menambah uang kepada penjual kain tersebut. Terima kasih telah menonton!